Banyak sekali penjual di Shopee yang memandang remeh tentang fitur chat. Padahal, kalau kita maksimalkan fitur chat, kita bisa memaksimalkan juga penjualan yang ada di toko kita. Nah, gimana sih caranya memaksimalkan fitur chat buat memaksimalkan penjualan kita juga? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan membahas lebih detail lagi. Let's go! Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan membahas tentang cara meningkatkan penjualan dengan fitur chat. Nah, fitur chat ini bukan hanya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari customer, tapi fitur chat ini bisa kita gunakan kayak misalnya nge-broadcast chat ya, nge-broadcast chat kalau misalnya kita ada produk baru atau mungkin ada voucher baru ya ke followers kita. Nah, bukan nge-broadcast chat aja, tapi kita juga bisa nge-follow up customer juga ya, nge-follow up customer yang belum bayar, terus juga yang udah nerima pesanan untuk dimintai ulasan, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi. Kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin fitur chat ini. Nah, di video kali ini kita akan ngebahasnya ada 3 cara ya untuk memaksimalkan fitur chat. Cara yang pertama yaitu adalah gimana cara menjawab pertanyaan dari customer yang baik dan benar. Jadi saat kita nge-jawab customer gitu ya, ada customer misalnya yang nanya apakah produk ini ready, kita tuh nge-jawabnya pakai trick and tips gitu ya, kayak misalnya ready dan lain sebagainya. Nah, jadi bukan hanya dijawab ready silahkan di order, karena biasanya kebanyakan seller itu saat ada customer yang nanya, hai kak produk ini apakah ready, mereka rata-rata jawabnya cuma barang ini ready silahkan dibesan. Nah, itu menurut saya kurang ya. Sebenarnya masih ada teman-teman kata-kata, misalnya kita minta nge-follow to kita dan lain sebagainya gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail nanti. Nah, itu dari yang pertama. Terus yang kedua, kita akan ngebahas tentang cara follow up customer. Jadi kita akan ngebahas tentang follow up customer mulai dari customer yang belum bayar ya, kita follow up gimana caranya biar dia ini segera bayar gitu. Terus sampai follow up yang sudah terima pesanan. Jadi yang terima pesanan ini, kita follow up untuk minta ulasan gitu ya, supaya produk kita ada ulasannya. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, terus yang terakhir ya, kita akan ngebahas tentang cara upsell menggunakan fitur chat. Jadi upsell itu kayak membuat customer itu beli lebih dari satu produk gitu ya. Nah, gimana nanti caranya menggunakan fitur chat itu. Oke, mungkin nggak usah lama-lama ya. Kita langsung aja masuk ke seller center. Terus saya akan jelaskan satu per satu. Let's go! Oke, nah disini saya sudah ada di Shopee Seller Center ya, di fitur chatnya. Nah, pertama-tama teman-teman itu bisa tambahkan template chat dulu ya. Template chat itu yang mana sih? Yang ini teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya kita itu menambahkan template chat, kita bisa membalas customer itu dengan cepat. Kayak misalnya ini ya, Baiklah produk yang kakakinkan, tanyakan ini ya. Biar langsung sekali klik doang gitu ya. Nggak perlu ketik-ketik banyak ya. Nah, cara menambahkan template chat ini gimana? Caranya itu teman-teman pertama klik ini ya. Ini pojok kanan atas, terus klik ini. Pengaturan chat. Nah, setelah itu nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal isi aja nih satu per satu ya kata-katanya. Nah, disini kata-katanya itu kurang lebih ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9. Ini nanti berguna masing-masing ya. Kayak misalnya yang ini tuh gunanya untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Terus yang bawahnya sini itu untuk menjawab pertanyaan yang ini, follow up customer yang belum bayar dan lain sebagainya ya. Jadi nanti saya jalankan satu per satu dan teman-teman bisa langsung copy paste kata-katanya ini ya teman-teman ke toko teman-teman. Oke, langsung aja ya. Disini kita bahas dari yang pertama tadi, yaitu gimana caranya membalas chat customer dengan baik dan benar. Nah, disini misalnya ada customer yang chat gitu ya dan dia itu bertanya gini. Hai kak, apakah produk ini ready? Nah, ini kan biasanya pertanyaan umum ya atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ini kebanyakan dari seller itu cuma menjawab kayak gini teman-teman. Ready kak? Silahkan di order ya. Nah, disini cuma gitu doang tuh biasanya ya kebanyakan seller. Nah, disini saya ada salah satu tips nih gimana caranya menjawab customer yang nanya kayak gini ya. Hai kak, apakah produk ini ready? Yaitu dijawab seperti ini teman-teman. Nah, ini ya kita jawab seperti ini nih. Hai kak, produk yang kakak tanyakan ready ya silahkan di order. Jangan lupa untuk follow toko kami ya agar bisa menggunakan voucher khusus followers sebesar 10%. Untuk setiap transaksi di toko kami minimal Rp50.000. Dan dengan menjadi followers kami akan mendapatkan hadiah dan promo yang menarik setiap bulannya. Nah, disini teman-teman ya ada dua poin nih. Yang pertama kita menjawab pertanyaannya yaitu produknya ready ya. Ready ya. Terus silahkan di order ya. Kurang lebih sama. Cuma disini kita tambahin lagi yaitu kita nyuruh untuk follow toko kita ya. Agar apa? Agar bisa mendapatkan voucher ya. Voucher khusus followers. Jadi disini kita bukan hanya cuma nyuruh follow doang. Tapi kita juga kasih voucher kalau dia itu nge-follow toko kita ya. Karena biasanya customer itu kalau cuma disuruh itu nggak mau teman-teman ya. Jadi makanya disini biar customer itu kita suruh biar mau kita iming-imingin dengan voucher teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan customer dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke tips yang kedua nih. Yaitu adalah follow up customer ya. Nah, di follow up customer ini. Ini ada banyak teman-teman ya. Mulai dari yang belum bayar. Terus juga yang baru saja pesan. Atau kalau di statusnya shop itu perlu dikirim ya. Terus untuk nanti kita follow up juga yang produknya udah dikirim teman-teman ya. Kita infoin kalau misalnya resinya itu kayak gini gitu loh ya. Terus juga yang udah selesai atau yang udah diterima pesanannya. Kita follow up juga untuk diminta ulasan ya. Nah, disini langsung aja mungkin ya. Nah, untuk yang belum bayar nih. Yang belum bayar itu nanti kita follow up-nya kayak gini teman-teman. Misalnya ini gitu ya. Katakanlah ini. Kita follow up-nya seperti ini. Yang belum bayar. Jadi follow up yang belum bayar ini itu ada 3 follow up teman-teman ya. Yang pertama misalnya kita follow up yaitu dengan kata ini. Nah, ini. Hai kak, barang yang kakak inginkan sudah siap untuk dikirim nih. Silahkan dilanjutkan untuk check out-nya ya kak. Biar bisa segera kami kirim. Nah, ini follow up pertama. Kalau misalnya si customer ini tuh nggak balas gitu ya. Di follow up pertama kita ini. Nanti setelah beberapa jam gitu ya. Misalnya ini katakanlah pagi gitu ya. Kita follow up-nya. Jam 6 atau mungkin jam 8 ya. 8 pagi. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya di follow up pertama ini dia masih belum balas. Selanjutnya kita follow up yang kedua. Di jam sore ya. Di jam sore. Jangan pagi belum dibalas terus seling 1 jam langsung kalian follow up lagi. Nanti malah dikeras spam ya sama customer-nya. Jadi, mendingan teman-teman kasih jeda waktu ya. Jadi pagi sampai sore. Nah, ini follow up yang kedua itu seperti ini kata-katanya. Nah, yaitu hai kak barang yang kakak inginkan stoknya tinggal dikit nih. Silakan segera di check out ya kak. Biar nggak kehabisan stok. Nah, di sini di follow up kedua ini kita kasih tahu kalau misalnya stoknya itu tinggal dikit. Biar si customer itu segera check out gitu ya. Nah, kalau misalnya di follow up kedua ini masih belum dibalas juga. Besok paginya kalian follow up lagi yang ketiga. Yaitu adalah dengan kata seperti ini. Nah, kayak gini nih. Hai kak, apakah kakak jadi pesan produknya? Kalau nggak jadi, kenapa ya kak? Kalau saya boleh tahu. Siapa tahu kami ada solusinya. Nah, di sini kita itu nanya teman-teman ya. Nanya kenapa dia itu nggak jadi pesan? Kenapa dia nggak check out-check out gitu ya? Apakah ada masalah atau apa? Nah, biasanya si customer nanti kalau misalnya kita follow up di yang ketiga ini. Itu bakalan jawab nanti. Kayak misalnya biasanya ya biasanya itu ngejawab. Udah nemu barang yang lebih murah di toko lain gitu. Atau mungkin belum punya uang dan lain sebagainya. Jadi, dari situ itu nanti kita bisa nemu gitu solusinya ya. Kalau misalnya dia itu uangnya nggak cukup atau barangnya kemahalan. Nanti kita bisa tawarin produk yang lebih murah di toko kita. Oke, jadi itu untuk follow up yang belum bayar. Nah, sekarang follow up yang harus saja pesan. Atau statusnya yang perlu dikirim ini ya. Yang perlu diproses ini. Nah, untuk follow up customer yang baru saja pesan kayak gini. Itu follow up-nya seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk customer yang baru saja pesan. Kita kasih follow up seperti ini. Hai kak, terima kasih telah order di toko kami ya. Pesanan kakak akan segera kami proses dan dikirim. Nah, di sini kita ucapin terima kasih gitu ya. Karena telah order gitu dan segera diproses pesanannya. Terus kita juga follow up lagi. Dengan follow up yaitu jangan lupa untuk follow toko kami ya kak. Untuk mendapatkan diskon khusus. Nah, ini khusus saja untuk yang customer yang sudah pesan tapi belum follow gitu ya. Jadi kita chat juga kayak gini. Untuk minta follow gitu ya teman-teman yang nge-follow toko kita. Nah, selanjutnya kalau untuk follow up yang dikirim ini. Ya, yang dikirim ini. Kita follow up-nya itu seperti ini. Jadi di follow up yang dikirim ini kita ngasih kabar gitu ya. Ngasih resinya itu kayak gini. Nah, ini. Kata-katanya seperti ini yang biasanya saya gunakan. Hai kak, berikut ya kami infokan nomor resi pesanan kakak. Silahkan ditunggu ya kak. Nah, biasanya seperti ini. Simple aja teman-teman ya untuk customer yang pesanannya sudah dikirim. Atau produknya sudah dikirim ya. Kita infoin kalau pesanannya itu sudah dikirim gitu ya. Nah, selanjutnya untuk follow up customer yang sudah selesai nih pesanannya ya. Nah, kata-katanya itu kurang lebih seperti ini nih. Hai kak, barang yang kakak pesan sudah diterima ya. Gimana kak untuk barangnya? Apakah bagus? Kalau bagus, tolong beri kami bintang 5 dan ulasan yang positif ya kak. Dan kalau kakak berikan bintang 5 dan ulasan, akan kami berikan voucher diskon sebesar berapa persen gitu ya. Di sini sebagai contoh adalah 50 persen untuk transaksi selanjutnya di toko kita. Nah, di sini lagi-lagi kita nggak cuma minta ngasih ulasan ruang ya ke customer. Tapi kita juga ngasih diskon ya. Biar customer itu mau gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini kata-katanya bisa kalian copy paste aja ya di screenshot atau mungkin langsung diketik ya. Dipraktekin di toko teman-teman. Ini biasanya kata-kata yang saya gunakan untuk nge-follow up. Mulai dari yang follow up belum bayar ya sampai yang sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga nih. Nah, kalau yang ketiga ini itu lebih tujuannya ke membuat customer itu beli lebih dari satu. Misalnya dia itu tanya kayak gini. Eh kak, produk ini ready. Nah, misalnya dia tanya cuma yang ini gitu ya. Langsung jawab aja. Hai kak, ready. Kurang lebih sama ya. Kayak gini. Hai kak, ready ya. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Nanti kata-katanya itu bisa teman-teman perbaiki lagi ya. Nah, di sini sebagai contoh aja. Ya itu kita jawab gini. Hai kak, ready ya. Silahkan di order. Kami juga ada diskon khusus loh untuk produk tersebut. Yaitu beli 2 hemat 20 ribu gitu misalnya. Nah, langsung kita enter. Jadi intinya di yang ketiga ini gimana caranya kita itu ngebuat customer beli lebih dari satu gitu ya. Mungkin kita tawarin kayak gini ya. Beli 2 lebih hemat 15 ribu. Atau mungkin kita tawarin produk yang lain juga yang sejenis gitu ya. Misalnya tanya yang ini gitu. Terus kita tawarin yang ini juga kak gitu ya. Kita kirim. Ini juga lagi ada diskon kak. Beli 2 dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin di bundling ya. Beli ini sama ini nanti di diskon gitu ya. Intinya kita itu ngebuat customer beli lebih dari 2 teman-teman ya. Dengan kata-kata semenarik mungkin ya. Nah, dari ketiga hal tadi ya. Mulai dari menjawab customer dengan baik dan benar. Terus juga nge-follow up sampai dimana caranya membuat customer itu beli lebih dari 1. Nah, kalau misalnya kita ngerjainnya sendiri. Tentu saja bakalan repot gitu teman-teman ya. Karena apalagi kalau misalnya toko kita itu udah banyak orderan. Tentu saja kita nggak bakalan ngurusin atau kurang mengoptimalkan fitur chat ya. Jadi mau nggak mau kita butuh orang nih. Butuh yang namanya admin. Ya, admin marketplace untuk mengelola fitur chat itu tadi. Biar lebih maksimal lagi gitu ya. Di sini saya ada salah satu nih rekomendasi website yang bisa kalian gunakan untuk mencari tim admin marketplace yang sudah mempunyai skill yang bagus nih. Nama websitenya adalah Commerce. Nah, jadi Commerce ini adalah salah satu website ya yang menyediakan admin marketplace yang bisa mengoptimalkan fitur chat sampai mengoptimasi toko teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang bingung gitu ya lagi nyari admin marketplace karena tokonya lagi rame-ramenya nih. Atau mungkin untuk mengoptimalkan fitur chat tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman bisa nyari tim admin marketplace di Commerce ini. Nah, di sini saya coba jelaskan secara singkat ya tentang Commerce ini apa dan lain sebagainya. Nah, biasanya nih dari problemnya dulu ya, problem yang dialami sama penjual marketplace ya, yaitu pertama dari skillnya ya. Jadi kita nggak punya skill untuk mengoptimalkan fitur chat atau mungkin kita skillnya kurang, bukan nggak punya ya, tapi kurang gitu. Nah, teman-teman bisa mengayar tim dari Commerce ini karena di Commerce ini tim admin marketplace-nya sudah dikasih materi khusus dari Commerce-nya ya. Udah diajari cara mengoptimalkan fitur chat, terus juga mengoptimasi toko dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi skillnya udah bagus nih dari admin marketplace dari Commerce ini. Teman-teman nggak perlu nge-training lagi atau mengajari ya. Terus juga dari waktu, jadi saat kita udah banyak orderan gitu teman-teman ya, kan kita udah sibuk banget tuh sama laporan keuangan, terus juga stok produk dan lain sebagainya. Nah, tentu saja dari fitur chat ini tadi kita nggak bisa maksimalin ya. Sedangkan kalau misalnya kita maksimalkan fitur chat, penjualan juga bakalan maksimal. Jadi mau nggak mau kita harus hire admin marketplace ya. Terus dari budget juga ya, budget kalau misalnya kita menghire admin marketplace langsung ya, didatangkan ke rumah, itu kan juga membutuhkan biaya operasional dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman itu menghire dari admin marketplace di Commerce ini, teman-teman nggak perlu ngedatengin admin marketplace-nya untuk datang ke rumah teman-teman. Tapi tinggal direment aja gitu ya kerjanya secara online teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu biaya operasional kayak ngasih makan atau mungkin biaya pensi dan lain sebagainya ya. Jadi budgetnya juga terbatas nih. Nah, ini ya kurang lebih tentang admin marketplace dari Commerce, yaitu bukan hanya bisa di Shopee aja, tapi di semua marketplace ya. Beli dari Tokopedia, Bukalapak, Lazada, BiliBili dan lain sebagainya ya. Semua marketplace, semua admin dari Commerce ini bisa ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi admin marketplace Commerce itu udah up to date gitu ya, karena udah dikasih materi tentang gimana cara optimasi Toko sampai dengan memasatkan fitur chat ya. Jadi udah dikasih kurikulum lah, udah dikasih materi. Jadi udah bagus gitu ya untuk cara skill-nya. Nah, ini juga teman-teman ya, jadi talent atau si admin marketplace itu akan selalu update training ya, berkala dan rutin untuk mengupdate skill-nya. Jadi kalau misalnya ada fitur baru gitu ya, di fitur chatnya Shopee, nanti bakalan dari Commerce-nya bakalan ngebimbing talentnya ya, untuk di training langsung. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet untuk nge-training admin marketplace teman-teman. Teman-teman tinggal fokus aja untuk jualan gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, kenapa harus berkolaborasi dengan Commerce? Oh ya, di sini teman-teman, sebelumnya aku nggak dibayar ya sama Commerce, jadi ini aku bener-bener real ya, untuk nginfo-in ke teman-teman, untuk teman-teman yang lagi butuh admin marketplace ya, jadi saya menemui website Commerce yang menurut saya bagus banget ya, ngebantu juga untuk para UMKM atau khususnya untuk kita yang jualan di marketplace ya, untuk mencari admin yang bener-bener bagus di bidangnya atau udah mempunyai skill, nah ini salah satunya di Commerce ini. Nah, gaji pokoknya yang rendah teman-teman, jadi nanti untuk gajinya ini aku nggak bisa ngejelasin secara singkat ya, nanti teman-teman bisa langsung kepoin aja di websitenya ya, bisa link-link-link-link atau nggak langsung tanya ke admin-nya, nanti saya taruh juga nomor whatsapp-nya ya, di deteksi juga, terus juga talent lead-nya yang berkomenten dan fast respon ya, jadi udah saya jelaskan tadi, udah berkomenten juga ya, terus talent-nya juga berkualitas dan motivasi tinggi, dan ini juga tidak tertarik dengan, terikat dengan kontrak, jadi saat kita itu meng-hire team dari admin marketplace-nya Commerce, kita nggak perlu tanda tangan kontrak teman-teman ya, jadi kita dapat ngeberhentiin kerjasamanya kapan saja ya, dan ya, sepertinya itu sih ya, dan ini juga ya salah satu keunggulannya juga, kalau misalnya teman-teman itu meng-hire dari admin marketplace-nya Commerce, mengurangi fixed cost ya, jadi kita nggak perlu ngasih makan dan lain sebagainya gitu ya, apalagi khususnya yang dropship ya, kita dropshipper kan dari rumah doang tuh, nah saat kita meng-hire admin marketplace dari Commerce ini, dia juga kerjanya dari rumah gitu ya, admin marketplace-nya, jadi dari rumah-rumah, kita cuma butuh kontrol aja, oke, seperti itu, nah ini teman-teman kalau misalnya mau tertarik lebih lanjut ya tentang Commerce, atau mungkin mau langsung hire dari Commerce, ya itu bisa hubungi langsung ya di Whatsapp-nya, nomernya di sini, mungkin aku tampilkan jari di layar ya, nomer Whatsapp-nya, atau mungkin bisa di klik link di deskripsi teman-teman. Oke guys, jadi seperti itu tadi ya, gimana cara mengoptimalkan fitur chat untuk meningkatkan penjualan kita di Shopee, jadi tadi sudah saya jelaskan lengkap banget ya, mulai dari membalas customer dengan baik dan benar, sampai saya juga ngasih tau nih, hire team marketplace yang bagus itu dimana sih ya, yaitu di Commerce tadi, saya juga nggak di-endorse sama Commerce-nya, jadi saya bener-bener, apa ya, real ya, untuk merekomendasikan ke teman-teman kalau misalnya teman-teman itu lagi butuh admin marketplace, nah itu tadi Commerce, bagus banget ya, karena talent atau admin marketplace-nya itu udah mempunyai skill ya, yang mempunyai di bidangnya. Oke, mungkin segini dulu untuk video ini teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya.